Ada yang berbeda di kompleks Candi Prambanan Yogyakarta. Jika biasanya kompleks Candi Hindu terbesar di Indonesia ini dipadati wisatawan yang berkunjung, kali ini ditambah dengan tampilan puluhan mobil VW. Ya, Jogja Volkswagen Festival yang pada tahun ini menjadi gelaran kelima kalinya, tampil berbeda dengan latar belakang Candi Prambanan. Jika biasanya Jogja Volkswagen Festival digelar di dalam gedung, untuk pertama kalinya penyelenggara menjadikan Candi Prambanan sebagai venue karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Head Manager Volkswagen Club Yogyakarta, Sumar Toyo mengatakan dengan digelarnya festival tahun ini di luar ruangan, pengunjung yang hadir pun dapat merasa lebih aman dengan sirkulasi udara yang jauh lebih baik. Karena kita masih belum lepas seluruhnya dari pandemi COVID-19, sehingga kita membutuhkan tempat yang lebih luas, kemudian terbuka, dan sebagainya. Nah, disinilah kami kemudian memilih wisata Candi Prambanan ini sebagai tempat untuk event yang kita kombin. Ada indoor-nya tetap ada, namun ada outdoor-nya juga. Nah, itu. Sehingga kita bisa memberikan ruang yang lebih luas, jadi tidak terlalu sempit, progres bisa-bisa kita jalankan. Mengambil tema Long Time No See, penyelenggaraan Jogja Volkswagen Festival di kompleks Siwa Candi Prambanan memamerkan warna-warni peluhan mobil antik dengan produksi lintas tahun yang dimulai dari tahun 1949. Beberapa mobil VW pun juga telah didesain khusus bahkan menunjukkan sisi unik selama proses modifikasi hingga menarik perhatian pengunjung. Temanya kali ini juga Long Time No See, sudah lama kita tidak berjumpa. Itu di situ kita juga, karena kita ada lebih tiga tahun, kita tidak mengandalkan event, kemudian banyak juga baik event otomotif dan sebagainya. Nah, ini kita, bahwa yang kita tampilkan itu adalah mobil-mobil klasik. Boleh berikan mobil-mobil kalau bangunan itu adalah heritage. Ini ada yang tahun 1949, ada yang tahun 50-an, ada yang 60-an, tapi juga ada yang mobil yang produk sekarang. Salah satu pengunjung yang juga pecinta VW asal Serang, Banten, ini juga mengaku terkesan dengan terselenggarannya Jogja Volkswagen Festival di Candi Prambanan. Tak hanya sekedar melihat koleksi mobil, namun juga mendapat nilai plus, karena bisa mengunjungi salah satu tempat wisata terbesar yang ada di Jogjakarta. Bagus juga kalau lokasinya, artinya luas, eventnya sih bagus, eventnya bagus. Senang sekali, ternyata masih banyak penggemar mobil klasik ini. Saya sebenarnya senang varian yang sedan, varian sedan itu termasuk langkah juga. Tak hanya pameran mobil VW saja, ditampilkan pula pameran UMKM, handicraft, maupun kuliner, tak terkecuali tenan yang menjual bermacam-macam on the deal mobil VW. Tak hanya sekedar menampilkan pameran otomotif, khususnya mobil VW, namun juga didukung dengan pentas musik dan acara budaya lainnya. Bisintia Rina, Sayoga, Jogja TV Jogja TV Jogja TV